Selamat siang, nama saya Hari Suryanto, saya dari pusat produksi radis untuk BATAN, badan-badan agar lingkungan nasional, saya adalah pemeliti dalam bidang psiklotron dan juga enginer di psiklotron. Dermais itu mempunyai psiklotron 11MP, saya kira itu cukup bagus sekali bahwa psiklotron 11MP itu adalah psiklotron medik yang bisa untuk memproduksi berbagai radiodal medik, diantaranya adalah flora 18, bisa karbon 11, kemudian nitrogir 13, dan lain-lain. Itu banyak sekali manfaatnya di kedokteran kuklir, terutama untuk diagnosa, kelainan, fungsi orang tua. Jadi psiklotron ini, samresa ini, digunakan untuk memproduksi F18 yang diformaliskan juga di MDG, yang disitu adalah dimanfaatkan untuk kedokteran kuklir, dan ini merupakan psiklotron ketiga saya kira di Indonesia yang saya kira mendukung, sangat mendukung kemajuan di bidang kedokteran kuklir, saya kira ini bisa dilanjutkan, dan kita berharap nanti pada suatu saat, siklotron dakwais itu bisa dikembangkan menjadi tidak hanya F18 yang diproduksi, tetapi bisa hidrogen 13, F11, kemudian juga kemungkinan untuk produk-produk lain, seperti PC, dan lain sebagainya. Saya kira itu, dan kita sangat berharap ini adalah merupakan suatu kemajuan yang pesat di kedokteran kuklir, dengan adanya Siklotron, jadi saya kira cukup bagus di kemudian. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!